Intro Badan keamanan laut Bakamlah dengan menggunakan kain Pulau Danat 323 menangkap kapal ikan asing asal Vietnam yang diduga melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara pada Minggu 26 Juli Dalam siaran pers Bakamlah, kain Pulau Danat 323 mulanya tengah melakukan patroli di Laut Natuna Utara Tak lama, armada melihat kontak sebuah KIA Vietnam Kapal Bakamlah mencoba komunikasi dengan radio terhadap KIA sekitar pukul 11 namun tidak mendapat respon Menangkapi hal tersebut, kain Pulau Danat 323 melakukan manufur untuk berdekati kapal Vietnam itu dan melakukan kontak komunikasi dengan menggunakan isyarat semafor Saat mengetahui akan diperiksa, kapal Vietnam tersebut malah menambah kecepatan dari 2 not menjadi 8 not dan terus berusaha menjauh dari KN Pulau Danat Kapal Vietnam itu juga melepaskan tanda jaring ikan berwarna hitam untuk menghilangkan barang bukti Namun, kapal Bakamlah tetap melakukan pengejaran merasa tidak mampu untuk melepaskan diri dari kejaran KN Pulau Danat KIA membakar ban di buritan Kapal Vietnam ini juga melaju kencang dengan manufur zigzag yang membahayakan kapal-kapal niaga asing yang berlintas di jalur lintas ke pulauan Indonesia Komandan KN Pulau Danat 323 Letkol Barkamlah Hananto memerintahkan satu tim VBSS dan RHIB untuk melumpukan KIA Diketahui, pencurian ikan oleh kapal asing kerap terjadi di perairan Natuna Utara Kapal-kapal itu selain Vietnam juga berasal dari China dan Thailand Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!